Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan Mari Belajar bersama Kang Anung Materi untuk sekarang yaitu materi masih melanjutkan yang kemarin yaitu tentang gerak Yang sekarang itu gerak lurus berubah beraturan atau GLBB Nah adapun GLBB adalah gerak benda yang lintasannya lurus dan memiliki sifat Yang pertama percepatannya tetap Jadi percepatannya dari waktu-waktu, dari waktu ke waktu itu selalu tetap tidak mengalami perubahan Yang kedua, kecepatannya berubah beraturan Jadi setiap saat kecepatannya berubah beraturan Nah disini ada istilah yang dikenal dengan percepatan adalah kecepatan per waktu atau perubahan kecepatan setiap waktu Jadi perubahan kecepatan dalam setiap waktu itu dikenal dengan percepatan Nah percepatan ini ada yang perubahannya makin lama makin cepat Itu dikenal dengan percepatan Kemudian ada yang perubahan kecepatannya makin lama makin lambat Atau itu istilahnya diperlambat Nah contoh gerakan dipercepat ya GLBB dipercepat Contohnya mobil Pada saat mobil ketika melihat lampu lalu lintas berwarna hijau Maka mereka akan mempercepat laju kendaraannya Sedangkan ketika lampu lalu lintas berwarna merah Maka si pengemudi akan memperlambat laju kendaraannya dengan cara mengerem Selanjutnya adalah GLBB memenuhi rumus Yang pertama V sama dengan V0 ditambah AT Kemudian rumus kedua S sama dengan V0 kali T Ditambah setengah AT kuadrat Rumus yang ketiga V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS Jadi ada tiga rumus yang biasa digunakan Dalam menghitung Menghitung Menyelesaikan soal yang berkaitan dengan GLBB Nah dimana S nya adalah jarak tempuh dalam satuan meter Kemudian V adalah kecepatan pada saat T sekon Atau dalam satuan meter persekon T0 adalah kecepatan awal Dalam satuan meter persekon T adalah waktu dalam satuan sekon A adalah percepatan Satuannya meter persekon kuadrat Contoh GLBB Contoh GLBB diantaranya adalah gerak sepeda pada turunan Nah ini pada saat Menaiki sepeda pada jalan nurun Makin lama akan makin cepat Kemudian gerak roket Atau rudal yang diluncurkan Nah ini yang ditembakkan itu akan membentuk Lintasan berbentuk parabola ya Silahkan like terlebih dahulu dengan menekan tanda jempol ke atas Kalau subscribe masih berwarna merah Silahkan kalian klik subscribe Baru bunyikan tanda loncengnya Agar tidak ketinggalan Ketika ada update video terbaru dari kami Bagi yang sudah subscribe Terima kasih Bagi yang belum kami tunggu Kemudian grafik GLBB Disini ada dua macam Ada GLBB dipercepat Nah disini untuk GLBB dipercepat Maka disini pada yang ke arah kanan Ke arah sini adalah S waktunya Ke atas adalah jarak atau S nya Nah kalau lihat grafik dari sini Maka pada saat Oh ini maaf ya Bukan S ini adalah T waktu ya Pada saat T nya 0 Maka disini S nya adalah 0 Kemudian pada saat T nya Sama dengan 5 Maka S nya ini adalah Kurang lebih adalah 50 Kemudian pada saat T sama dengan 10 S nya Ini ya 150 Kemudian pada T S nya 15 S nya Ada disini Ada disini 200 Jadi ternyata disini Terjadi perubahan kenaikan Jarak Yaitu sebesar perubahan jarak Sebesar 50 ya Setiap sekonnya Kemudian disini Grafik Percepatan terhadap waktu Nah disini ke arah kanan adalah Waktunya T Ke arah atas adalah Percepatannya Ini menunjukkan Misalkan ini 0 Ini 1 Ini 2 Ini 3 Misalkan ini 4 Maka pada T nya Sama dengan 0 Maka A nya adalah 4 Ketika T nya Sama dengan 1 A nya Sama dengan 4 T nya 2 T 2 A nya 4 T 3 A 4 Berarti disini Percepatannya Selalu tetap dari Waktu ke waktu Kemudian disini ada Grafik Kecepatan terhadap Waktu Ke arah kanan Adalah T Waktunya Ke atas Adalah V Misalkan ini 0 1 2 3 Misalkan kecepatan awalnya 2 Nah kemudian disini Nah kemudian disini Setiap Waktunya Ketika T nya 0 Berarti V nya adalah 2 T nya 1 V nya 4 4 Misalnya ya T nya 2 V nya 6 T nya 3 V nya 8 Misalnya berarti disini terjadi Perubahan Apa Kecepatan ya Nah sekarang GLBB Diperlambat Untuk GLBB Diperlambat Disini adalah Waktu Yang ke atas Adalah Kecepatan Ini berarti T Ini V Jadi pada saat T nya 0 Kecepatan 80 T nya 1 T 2 ya Supaya jelas Berarti V nya adalah T Berarti 30 T nya 4 V nya 10 T nya 6 I nya Ini 5 ya Maka disini Terjadi Penurunan Kecepatan Jadi Kecepatannya Dari waktu Ke waktu Itu Mengalami Penurunan Kemudian disini Percepatannya Karena ini merupakan Perlambatan Artinya Ini adalah 0 Berarti disini Di bawah 0 Ini Atau darah Minus ya Jadi pada saat Maka nilai Percepatan itu Adalah Negatif Atau minus Karena Berada di bawah 0 Jadi makin lama Percepatannya Makin Turun Perlambat Perlambatannya Tetap Perlambatannya Tetap Tidak Bertambah Nah misalkan Ini adalah Satu Dua Tiga Tiga Dan misalkan Ini Min Empat Ketika T Sama Dengan Nol Maka A Adalah Min Dua T Nya Satu A Min Dua T T Nya Dua A Min Dua T Nya T Nya A Min Dua Jadi disini Percepatannya Selalu Tetap Beda Dengan Grafik Kecepatannya Menurun Gambar ini Hampir mirip Dengan gambar Yang pertama Tadi Lanjut Nah disini Ada Contoh Soal Dalam Dalam Sepuluh Sekon Suatu Kereta Mengalami Percepatan Sebesar Dua Meter Per Sekon Kuadrat Sehingga Kecepatannya Bertambah Kecepatannya Mencapai 60 Meter Per Sekon Berapakah Kecepatan Awalnya Hitung Jarak Yang ditempuh Oleh Kereta Ditulis Dulu Yang diketahui Disini Yang diketahui Disoal Berarti T Nya Adalah 10 Sekon Kemudian Percepatan Jarak Apa Percepatannya A nya 2 Meter Per Sekon Kuadrat Kemudian It 60 Meter Per Sekon Hitung Berapa Kecepatan Awalnya Jadi Yang ditanyakan Adalah A Adalah I Nol Berapa Yang B Hitung Jarak Yang ditempuh Kereta Jadi S nya Berapa Nah disini Ada Tiga Rumus Yang bisa Digunakan Bisa digunakan Berarti kita Mengambil Rumus Yang Pertama Yang A Berarti V Sama Dengan V Nol Ditambah At V V Nol V T Sama Nanti V Itu Sama Ya V Nya Berarti 60 Sama Dengan V Nol Nya Belum Yang Dicari Kemudian A Nya 2 T Nya 10 Berarti Disini 60 Sama Dengan V Nol Ditambah 20 Nah Kemudian 60 Ini 20 Pindah Ruas Negatif Berarti V Nol Jadi V Nol Sama Dengan 60 Kurangi 20 Berarti 40 Meter Per Sekon Kemudian Yang B Yang B Adalah Dicari Ditanyakan S nya Berapa Nah Untuk Mencari S Bisa Menggunakan Rumus Ini Bisa Menggunakan Rumus Yang Kedua Ya Tapi Disini S nya Belum Diketahui Justru Kita Coba Gunakan Rumus Yang Ini Pi Pi Kuadrat Sama Dengan Pi Nol Kuadrat Ditambah 2 As Pi Nya Tadi Adalah 60 Kuadrat Sama Dengan Pinol Nya 40 Kuadrat Ditambah 2 Kali 2 Kali S 60 Kuadrat Berarti 36 36 500 40 Kuadrat Adalah 16 1600 Ditambah 4 S 3600 Kurangi 1600 Sama Dengan 4 S 3600 Dikurangi 1600 Berarti Ini adalah 2000 Sama Dengan 4 S Berarti S nya Adalah 2000 Per 4 Atau 500 Meter Kita lanjut Ke soal Yang Kedua Sebuah Motor Melaju Dengan Kecepatan 4 Meter Per Sekon Selama Waktu 6 Sekon Kecepatannya Menjadi 6 Meter 12 Meter Per Sekon Hitunglah A Percepatannya B Jarak Yang ditempuh Yang ditempuh Selama 6 Sekon Tulis dulu Yang diketahui Yang diketahui Di soal Di soal Adalah I 0 Yang Adalah 4 Meter Per Sekon T Adalah 6 Sekon P Nya Adalah 12 Meter Per Sekon Yang ditanyakan A Adalah Percepatannya A Yang D Jarak Yang ditempuh Jarak Yang ditempuh Selama 6 Sekon Jawab Kita gunakan Romus yang Pertama Ya Yang A Berarti Pi Sama Dengan Pi 0 Ditambah At Pi Nya Adalah 12 Sama Dengan 4 Ditambah A Kali 6 12 Dikurangi 4 Sama Dengan 6 A 12 Kurangi 4 Adalah 8 Sama Dengan 6 A Jadi A Sama Dengan 8 Per 6 Atau Kurang lebih 1,33 Meter Per Sekon Kuadrat Kemudian Untuk Yang B Yang B Kita Menggunakan Rumus Yang Ini Ya Pi Kuadrat Sangat Tinggal Pi Nol Kuadrat Ditambah 2 2 AS V Nya Adalah 12 Kuadrat Sama Dengan Pi Nol Nya 4 Kuadrat Ditambah 2 Kali A Nya Tadi 1,33 Ya Kali S Nah Sekarang 12 Kuadrat Itu Sama Sama Dengan 4 Kuadrat Adalah 16 Ditambah 2,66 S 1,44 Kurangi 16 Sama Dengan 2,66 S Berarti 128 Sama Dengan 26 S S S Berarti 128 Dibagi 2,66 S S S S S S S 48 12 M Kita lanjut Dengan Contoh Soal Yang Ketiga Sebuah Mobil Melaju Dengan Kecepatan 20 M Per Sekon Kemudian Direm Sehingga Mengalami Perlambatan 0,2 Meter Per Sekon Kuadrat Kemudian Disini A Berapa Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Mencapai 10 Meter Per Sekon B Berapa Waktu Dibutuhkan Untuk Berhenti C C Berapa Jarak Yang Ditempuh Sampai Berhenti Berarti Disini Tulis dulu Yang Diketahui Yang Diketahui Berarti Mobil Mobil Maju Kecepatan Ini Kecepatan Awalnya Adalah 20 Meter Per Sekon Kemudian Di Rem Perlambatan 0,2 Meter Per Sekon Kuadrat Kemudian Yang Ditanyakan A T Untuk V Sama Dengan 10 Meter Per Sekon Yang B Waktu Yang Dipe Perlukan Untuk Berhenti T Sampai V Nya 0 Yang C Berapa Jarak Yang ditempuh Sampai Berhenti S Berhenti Berhenti At At V Nya 10 Sama Dengan V 0 Adalah 20 Ditambah Min 0,2 T T Berhenti Berhenti Disini Berhenti 10 Kurang 20 Sama Dengan Min 0,2 T Min 10 Sama Dengan Min 0,2 T Berhenti T Min 10 Per Min 0,2 Min 0,2 Min 0,2 Min Atau Berarti Ini kan Positif Artinya Berarti Sama Dengan 50 Sekon Kemudian Yang D Berapa Waktu Men Perhenti T Sampai P Sama Dengan 0 Rungusnya P T Tapi P 0 Ditambah At P P Nya Sama Dengan 0 20 Kurangi 0,2 Kali T 20 Nya Pindah Kesini Berarti Min 20 Sama Dengan Min 0,2 T Berarti T Min 20 Per Min 0,2 Berarti Ini adalah 100 Sekon Ya Yang C Yang C Adalah Rumusnya Rumusnya Yang Ini ya Yang S S Sama Dengan Pi 0 P Tambah Setengah At Kuadrat Pi 0 nya adalah 20 100 ditambah Setengah kali 0,2 Kali 100 20 kali 100 Berarti 2000 Kurangi Setengah 0,2 Kali 10.000 Ini nilainya berarti 2000 Dikurangi Setengah sama Berarti ini 1000 Jadi ini 2000 Kali 100 Jadi tinggal 1000 Meter Jadi jaraknya 1000 meter Nah mungkin untuk Pertemuan kali ini Cukup sampai disini Saya tutup dengan Bilahi Taupe Kodaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati